Intro Untuk mengawali aktivitas Anda, kami berwaksudkan berakhir acuacar Jawa Timur hari ini Selasa 15 November 2022 Menurut data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Pada bagi hari daerah Gresik, Jember, dan Pacitan akan diguyur hujan ringan Sedangkan daerah lainnya akan cerah berawan hingga berawan Hujan petir turun pada siang hari dan melanda 12 daerah Di antaranya Batu, Bojonegoro, Bondowoso, Jember, Jombang, Kabupaten Madiun, Kabupaten Malang, Kota Malang Kota Mojokerto, Ngawi, Sampang, dan Trenggalek Lalu 5 daerah akan diguyur hujan sedang Termasuk Kabupaten Mojokerto, Kota Madiun, Magetan, Nganjuk, dan Pamekasan Masih pada siang hari hujan ringan akan turun di Banyuwangi Kabupaten Blitar, Kabupaten Kediri, Kabupaten Pasuruan, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Pasuruan Lamongan, Lumajang, Ponorogo, Sidoarjo, Situbondo, Sumeneb, dan Tulung Agung Pada malam hari tersisa 4 wilayah yang masih dilanda hujan petir Yaitu Bangkalan, Batu, Lumajang, dan Nganjuk Gudesik akan diguyur hujan sedang dan 20 wilayah lainnya akan hujan ringan Seperti Banyuwangi, Bojonegoro, Bondowoso, Jember, Kabupaten Blitar, Kabupaten Kediri, Kabupaten Madiun, dan Kabupaten Malang Lanjut di Kota Blitar, Kota Kediri, dan Kota Madiun, Kota Malang Lamongan, Manggetan, Ngawi, Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, dan Tulung Agung Kemudian pada dini hari hanya wilayah Sumeneb dan Tuban saja yang masih hujan ringan Sedangkan daerah lainnya mayoritas akan berawan Untuk Kota Surabaya, BMKG memprediksi akan berawan pada pagi dan siang hari Hujan ringan mulai turun pada malam hari dan pada dini hari akan cerah berawan Suhu Surabaya hari ini berkisar 25 hingga 33 derajat celcius dengan kelembaban 60 hingga 95 persen Sekian informasi berakhir acara Jawa Timur hari ini selasa 15 November 2022 Terima kasih dan selamat beraktifitas Terima kasih telah menonton!